Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, semoga kita diberikan kesehatan yang baik, terhindar dari wabah, dan bisa semuanya beraktifitas sesuai dengan protokol COVID-19. Dan mungkin kalau sekarang, kalau di Jakarta PSBB, kalau di daerah juga mungkin pembatasannya tidak skala besar, tapi saya berharap semua teman-teman di daerah maupun di Jakarta itu kita nggak tahu ya, karena apa yang kita hadapin nggak berwujud, jadi semuanya harus ngikutin protokol COVID-19. Nah, untuk hari ini, sama sebelum-sebelumnya, saya ingin memberikan dasar-dasar metode penelitian. Nah, di sini karena kita pariwisata, saya nyebutinnya dasar-dasar metode penelitian pariwisata. Jadi, ada delapan tahapan dalam coaching outline ini, jadi saya bukan ngajarin metode penelitian, tapi saya hanya sharing tentang sebenarnya seperti apa sih menyusun sebuah proposal, dan nanti pada akhirnya kalian harus menyusun penulisan ilmiah. Nah, karena nanti hasil penelitian kalian itu harus dipublikasi. Di STPT sendiri, itu ada jurnal yang nanti bisa masuk ke situ minimal. Kalau bisa internasional jurnal, itu lebih baik. Nah, jadi kalau bicara metode ilmiah dan kebenaran ilmu, nah inilah yang menjadi dasar dari penelitian ilmiah itu. Jadi, tadi ada di sini mungkin nanti tolong Casey, kamu perhatiin ya, karena kamu harus segera memperbaiki semua proposalnya dan nanti di apa namanya, di jadwalkan kembali seminar proposalnya. Makanya tadi pertanyaan mendasarnya, sebenarnya masalah apa sih yang ingin ditekaji sama teman-teman semua. Nah, itu disebutnya ontologi. Jadi, masalah apa objeknya, kemudian masalah itu bisa negatif, bisa positif. Contoh negatif pasti udah tahu, misalnya rendahnya ini, belum optimalnya pengelolaan, itu kan negatif. Tapi, kadang kalian juga pingin ngeliat, kok rame banget sih rumah makan itu, kok rame banget sih restorannya bentuknya gitu doang, tapi kok rame banget, itu kan rasa ingin tahu ya, yang ingin kalian ketahuin lebih lanjut untuk diteliti. Itu rasa-rasa ingin tahu yang kayak gitu yang dimulai. Apalagi kalau ada masalah dan berdampak kepada kehidupan, itu yang harus diteliti. Kemudian setelah tahu masalahnya, bagaimana sih cara apa namanya, menyelesaikannya, pakai metode apa, nah itu epistemologi. nah kemudian, setelah kalian melakukan penelitian ini, untuk siapa hasilnya? Saya tanya waktu itu sama Ella, Ella untuk siapa kamu lakukan penelitian itu? Atau mau dijadikan apa namanya, tesis taruh di rak buku? Kan semuanya itu rasa ada tujuannya, harus ada manfaatnya, gitu. Nah itu yang kemudian disebut aksiologi. Jadi ingat ya, ada tiga ya, dasar penelitian ilmiah itu bahwa ada ontologinya, epistemologinya, dan aksiologi. Jadi onto itu ada objek. Kemudian ada, di objek itu ada masalah yang akan diteliti. Kemudian bagaimana cara mengatasi apa yang ingin kita ketahui itu melalui dengan menggunakan metode, yaitu epistemologi namanya. Kemudian apa nilai kegunaan pengetahuan baru itu namanya aksiologi. Oke, itu singkatnya. Kalau ini adalah gaya berpikir. Jadi ada orang yang idealis, ada rasionalis, ada yang empiris, dan ada yang juga existentialism atau informal proses. Nah sebenarnya ini kan gaya berpikir orang macam-macam berbeda-beda. Makanya kalau dulu ngelihat zaman apa namanya, zaman dulu ada Plato, Aristoteles, dan semua, itu kan cara berpikir yang berbeda-beda. Nah ini alur pikir manusia. Sebenarnya ini alur pikir manusia itu ada delapan yang mempengaruhi alur pikir apa, gaya berpikiran manusia. Pertama, dia mengamati. Pasti kalian semuanya ngamatin. Si Ella datang ke saya, dia ngamatin. iya bu, dia ini apa namanya wisatawannya itu jadi volunteer, nanam ini, itu gitu. Dia itu mengamati, setelah dia mengamati objek-objeknya, terus dia menyelidiki. Dia menyelidiki, benar nggak sih semua orang happy, masyarakatnya happy, ternyata, oh enggak bu, nggak semua ternyata, katanya gitu. Terus dia believing itu, percaya, percaya objek itu ada. Itu jadi yang sikap menerima atas objek tersebut disebut percaya. Kemudian dia punya keinginan untuk mengetahui lebih jauh dari apa yang tak dampak dari pasca itu. Tindakan pengaruh, tindakan atau pengaruh apa, dan tinggal laku seperti apa, itulah keinginan kalian untuk meneliti. Kemudian, maksud, itu adalah perasaan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Setelah kalian punya keinginan, kemudian kalian ingin melakukan penelitian. Mungkin kalau setelah kalian enggak jadi mahasiswa S2, tapi jadi dosen, atau mungkin jadi guru, pasti ada keinginan untuk meneliti sesuatu, ya kan? Nah, itulah perasaan yang mendorong itu dikatakan maksud. Kemudian, kita itu, pikiran kita selalu mengatur sesuatu. Secara cuman kalian pikirkan, mengatur enggak? Oh, abis ini, ini, abis ini, ini. Kalian coba mengorganize di dalam ini. Kemudian, menyesuaikan, menyesuaikan pikiran, sekaligus membuat batas-batasan. Pasti memikirkan, oh, kalau kayak gitu terlalu luas, ya kan? Aduh, kalau kayak gitu terlalu berat, aku enggak mau, ah. Itu namanya adapting. Kemudian, menikmati. Wah, ini salah. pikiran mendatangkan keasikan, sehingga kita menikmati apa yang dapat dilihat pada realitas. Itulah yang alur pikir manusia. Nah, ini bentuk dari jenis pengetahuan. Jadi, kalau berdasarkan objek, pengetahuan itu ada empat. Biasa, ilmiah, filsafati, dan agamawi. Nah, kita sekarang lagi ngomongin pengetahuan, ilmiah. Jadi, memiliki objek, yang tadi ontologi, ada metode dan sistematikanya. Terus, kebenaran adalah relatif yang selalu harus ditemukan dan diperkaya oleh penemuan dan penelitian baru. Nah, kalau filsafat, ya pakai metode filsilosofis, kan? Nah, ini yang saat ini kita menggunakan yang B. Itu berdasarkan objek, jadi ada empat. Nah, berdasarkan isi, itu ada empat juga. Jadi, kalian itu ingin mengetahui bahwa. Terus, mengetahui bagaimana. Pasti gitu, kan? sudah mengetahui tapi bahwanya bagaimana ya? Pengetahuan tentang informasi tertentu itu misalnya sesuatu yang telah terjadi itu bagaimana ya? Dasar pengahit itu disebut informasi tertentu yang akurat. Terus, yang berkedua, bagaimana itu disebut dengan pengetahuan praktis. Kalau pengetahuan akar, akan, itu bersifat singular. Jadi, berkaitan dengan barang objek khusus yang dikenal secara pribadi. Terus, mengapa? Di sini lah yang disebut pengetahuan yang paling tinggi dan ilmiah. Jadi, makanya kalau bertanyanya mengapa, itu sudah dalam banget karena dia sudah menerobos masuk ke dalam yang lebih kritis. Masuk ke data yang ada secara kritis. Itu yang bentuk dan jenis pengetahuan. Ini ada di dalam buku yang tadi yang saya sebut, Filsafat Ilmu Pengetahuan. di S2 ini diberikan sedikit. Ini yang tokoh-tokoh lama yang tadi saya sebutin. Plato, The Krates, itu rasionalisme. Kemudian, dibantah secara oleh John Luke menggunakan empiris. Jadi, dapat diamati mencari kebenaran dari pengalaman dan pengamatan indrawi. Maksudnya, oleh panca indranya. Kemudian, dikritisi lagi dua ini, dua paham ini dikritisi oleh kritisme ini yang dia bilang manusia memiliki untuk mengetahui sesuatu. Dan terakhir, itu positif itu diawali dengan faktual dan positif. Jadi, ini bagaimana pengetahuan manusia itu dulu sampai sekarang. Kamu bayangkan aja zaman dulu dia udah mikirin gitu sih, Plato. Aristoteles. Nah, kita itu lebih banyak kepada data empiris dan valid yang harus kita uji realibelnya, konsistennya, itu yang kalian masuk ke sini. Jadi, kalau asal-usulnya panjang, nah inilah perbedaan antara kebenaran anggapan umum dengan kebenaran ilmu. Saya gak usah banyaklah ke sini, karena ilmu itu selalu berusaha mengontrol variable-variable yang melekat pada suatu peristiwa. Nah, ini ciri ilmiah tadi dengan apa, dengan tepat, Ella udah menjawab ciri ilmiah ya, Ella ya. Los aja. Nah, ini saya dapat juga waktu saya di bangku kuliah, gitu, di kampus saya yang lama. Jadi, ciri ilmiah itu lebih gampang diingat dengan singkatan, losada, logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, dan akumulatif. Gitu. Ini jenis penelitian. Nah, penelitian menurut tujuan itu ada dua, penelitian dasar dan penelitian terapan. apa aja sih kalau penelitian dasar, coba. Itu ada biologi dan sebagainya. Kalau penelitian terapan, ada terapan dari ilmu disiplin ilmu, ada biologi terapan, kimia terapan, banyak sih dia, macam-macamnya. Nah, ini penelitian menurut metode. Makanya, waktu nanti kalian baca yang tadi saya share, penelitian saya itu menggunakan apa, ada tambahannya kan, saya menggunakan, walaupun saya sudah katakan kuantitatif, pendekatan kuantitatif, penelitian saya survei, metode analisi saya, nah itu yang macam-macam, gitu. Jadi, sudah bisa belum membedakan antara pendekatan penelitian, jenis penelitian menurut metodenya, survei, kemudian metode analisisnya pakai, misalnya, kalau dia kuantitatif, dia pakai regresi berganda, itu metode analisis. Waktu dia ngambil datanya, dia survei nggak? Gitu. Ya, survei, nggak mungkin dia ngambil data, orang datangin dia, ya kan, ngumpulin, ini elah, terima kasih ya, gitu, kan nggak mungkin, gitu. Nah, itulah, kalau ada Pak Lalu, Pak Lalu masuk nggak? Jadi, Pak Lalu itu adalah penelitian, dia eksperimen. Ada perlakuan dan kontrol yang ketat terhadap hari abah bebas. Disitulah yang peranannya dia, gitu. Nah, saya nggak, nggak tahu nih, mana dia? Dia bilang, katanya di sana hujan lebat, Bu. Lalu ini. Iya, karena besok ya, mana PPT-nya wording banget. harus diperbaiki, karena kalau huruf di PPT itu, paling kecil itu 18. Nggak bisa kurang dari situ. Kemudian, nah ini yang kita nyebutin, kalau penelitian naturalistik, itu kita sebutin kualitatif. Terus nanti ada penelitian kebijakan, penelitian tindak, evaluasi, sejarah, dan lain-lain. Jadi, kalau bicara heritage, mendalami tentang sejarah-sejarah yang dulu, identifikasi sejarah, nah itu kita menggunakan penelitian sejarah, karena dia menggali kejadian-kejadian logis yang berlangsung di masa lalu. Nah, itu bedanya. Kemudian, ada penelitian deskriptif, komporatif, dan penelitian asosiatif. Ini kenapa kemudian, kalau kita menyebutnya, yang komporatif membandingkan variable-variable penelitian. Kalau asosiatif, menghubungkan, atau pengaruh, dua variable atau lebih. Nah, kuantitatif, dia selalu menggunakan ini kan, ada nggak pengaruhnya, signifikan nggak pengaruhnya, kan gitu. Kemudian, ini cara penulisan kita, karena kita kebanyakan menggunakan empirisme, itu biasa kita menggunakan adalah deduksi. Jadi, dari yang luas ke yang khusus. Kalau induksi, induktif, itu yang dari yang khusus, atau yang kemudian, dia ke umum. Itu bedanya. Nah, ini perbedaan wilayah. Kemudian, kenapa, kalau kalian kualitatif, itu kan misalnya tadi kasus, itu lebih banyak di kualitatif. Tapi, nggak tutup mungkinan juga kuantitatif, dengan variable yang kompleks. Jadi, ada macam-macamnya. Ini perbedaannya. Tinggal dibaca. Masuk ke bagian mana penelitian kalian. Nah, ini langkah-langkah penelitian. Kenapa langkah pertamanya adalah perumusan masalah? Bukan langkah pertamanya setelah kalian observasi, itu bukan kalian menetapkan judul. Oke, tolong ya, diingat ya. Untuk langkah-langkah penelitian, satu, perumusan masalah. Kemudian, nanti dari situ, baru ada pertanyaan pelitian, kemudian menetapkan tujuan, baru menyusun tinjauan pustaka. Nanti, rumusan masalahnya, kalau benar, itu akan membetulkan atau memfikskan judul atau tema yang sudah dibuat. Nah, ini langkah-langkah yang biasa digunakan. Oke, nah, ini contohnya. Jadi, mulai dari tadi, kita sudah observasi, terus kita dapat mengetahui, oh, ada masalah nih. kita lanjutin dengan observasi atau lanjutan, disinilah teman-teman mulai, oh, dugaan sementaranya begini nih, gitu. Untuk membuktikan hipotesis itu, maka dilakukanlah penelitian, gitu. Ini proposal pertama yang kalian tulis untuk dengan teori-teori dan sebagainya. Ini yang dilakukan. Nah, ini yang tadi disebut. jadi, kalau bahasanya perumusan masalah itu, masalah itu adalah inti dari penelitian atau heart of the research. Nanti ini, di dalam PPT coaching klinik ini, itu ada banyak slide di rumusan masalah. Jadi, masalah itu merupakan inti dari penelitian. Kalau rumusan masalahnya nggak tepat, itu nanti penelitiannya juga menjadi nggak tepat. Apa yang dipikirkan menjelaskan masalah A, ternyata larinya ke B. Contoh, ketika kemana saya pernah menguji, dia menghubungkan isi pesan, kemudian, pokoknya tentang isi pesan di dalamnya. Padahal masalahnya dari agent tersebut adalah kurangnya dana atau masih rendahnya biaya untuk promosi. Sehingga penjualan, tiket penjualannya itu lebih rendah daripada pesaingnya si A, misalnya. Itu masalahnya. Berarti kan masalahnya ada di promosinya yang kalau misalnya uang masih kurang, promosinya kurang gencar. Artinya dia pertanyaan penelitiannya, dia harus tahu kondisi saat ini apakah berpengaruh promosi terhadap pemilihan terhadap tingkat penjualan tiket. Kan gitu kalau dia statistik. Tapi ternyata tidak. Dia menceritakan bahwa apakah isi pesan itu berpengaruh terhadap minat orang untuk pesan tiket. Lebih kepada isi pesan, isi dalam komunikasinya. Nah, itu aja udah nggak tepat. Hal itu yang harus diluruskan. Kemudian perumusan masalah itu merupakan yang sangat penting dan utama dalam penelitian. Makanya kalau ada yang nulis di STPT rumusan masalahnya dalam pertanyaan penelitian. Kita lanjutkan nanti. Apa itu pertanyaan penelitian? Perumusan masalah sebagai pembeda antara peneliti yang satu dengan yang lain. Jadi kalian mau lihat judulnya sama. Ketika judulnya sama misalnya kayak Diana di Taman Nasional Komodo orang nggak lihat rumusan masalahnya ini dulu. Kalau judul mirip-mirip itu karena sedemikian banyak objeknya juga itu aja ya kan. Tapi lihat rumusan masalahnya sama nggak dia? Itu pasti ada pembeda di situ. Nah kemudian syarat pertama dalam meluruskan masalah harus jelas dan dinyatakan secara tepat tanpa ada kesalahan. Itu yang selalu saya bilang buat dalam kalimat pernyataan. Jadi rumusan masalah itu dibuat dalam kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Nah masalah itu dalam definisinya kesenjangan atau gap antara teori atau harapan dengan fakta yang terjadi yang kalian udah observasi. Nah dalam penelitian besar kecilnya masalah itu tergantung kepada perhatian peneliti dimana nanti perhatian peneliti itu yang akan dibatasi nanti setelah ini. Jadi rumus jika kenyataan harapan dan perhatian peneliti dihubungkan dalam masalah penelitian maka keluarnya seperti ini ini masalahnya kemudian ini adalah harapan dikurang kenyataan dikalikan konsentrasi itu kalau rumusannya nah kemudian ini yang diwujudkan jadi setelah untuk konsentrasi peneliti itu perhatian peneliti itu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan lebih lanjut seperti mengapa kesenjangan yang terjadi dan sebagainya nah pertanyaan ilmiah inilah yang dinamakan pertanyaan penelitian ini yang menjadi fokus penelitian peneliti sampai disini Casey udah ngerti cukup paham bu nah jadi kalau kamu jawab rumusan masalahnya apa terus kamu ngomongin ini bu ada gak begini itu bukan rumusan masalah jadi ketika perhatian peneliti itu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan itulah yang dikatakan fokus peneliti itu di pertanyaan penelitian itu karena masalahnya kan besar gak mungkin kamu menyelesaikan semua jadi kamu hanya membatasi 1,2,3 kemudian tujuannya juga 1,2,3 gitu nah masalah penelitian dinyatakan dalam kalimat pernyataan jadi tentang situasi problematik yang timbul dari kesenjangan tadi antara kenyataan dengan teori atau fakta empirik penelitian terdahulu atau kebijakan yang seharusnya jadi misalnya kebijakannya tidak boleh membakar misalnya tidak boleh membakar lahan atau hutan lebih dari 2 hektare nah kenyataannya masyarakat itu membakar banyak yang lebih dari 2 hektare ya kan nah artinya itulah yang mau dilihat apakah kebijakan itu masih relevan gak dengan kondisi kan kalau mau dihukum banyak banget orang nah itulah yang harus dia lakukan analisis jadi bisa memungkinkan untuk dijawab dan terdapat lebih dari satu kemungkinan jawaban nah ini secara operasional masalah penelitian itu adalah suatu rumusan kalimat yang mengenai hubungan antara 2 variable atau lebih yang belum terjawab oleh teori atau penelitian yang ada kalau udah ada jawabannya kalian gak perlu lagi neliti nah signifikannya masalah penelitian itu kenapa tadi poin pertamanya itu adalah merumuskan masalah dulu karena dia merupakan petunjuk untuk menyusun kerangka teoretik kemudian yang dikembangkan untuk menyusun hipotesis karena udah ada kalau setelah rumusan masalah ada pertanyaan penelitian nah kemudian operasionalisasi hipotesis sampai kepada identifikasi variable yang relevan pemilihan desain penelitiannya dan instrumen penelitiannya makanya ketika itu udah berurutan akhirnya sampai ke tujuan tujuannya juga harus menggunakan penelitiannya desain penelitiannya apa instrumennya penelitiannya apa apakah pertanyaan terstruktur atau kuisya dan sebagainya nah itulah yang sangat pentingnya rumusan masalah itu itu membantu peneliti mengetahui akhir perjalanan dari penelitian apakah akan lancar atau menghadapi banyak kendala contoh kalau misalnya Bu Jasmi dia meneliti di kampung Al Munawar terus ternyata kalau dia neliti di sana itu orangnya sebenarnya kampung itu sangat tertutup dia tidak mau menerima peneliti dia begini begitu apakah mau Bu Jasmi meneruskan usulan proposalnya kalau sudah tahu bahwa perjalanannya itu dia dengan masalah yang akan dia angkat dia teliti itu dia akan tahu akan ada kendala nah itu ya di awal itu kenapa harus ada observasi jadi rumusan jadi sangat membantu peneliti terus membantu peneliti melakukan konfirmasi ketepatan judul dan tujuan penelitian makanya kalau Ella rumusan masalahnya dia ingin tahu pasca pelaksanaan judulnya dia bisa konfirmasi bisa enggak ya pasca dimasukin atau dia ingin nulisnya dampak enggak ya udah tepat belum ya judulnya nah itu dari situ kemudian mengetahui seberapa besar bobot dan orisinalitas penelitian ini sangat penting apalagi kalau mau kita jadi apa ya class of excellence gitu jadi itu yang harus kita ini kita siapkan nah jadi rumusan yang baik itu menyangkut tiga aspek ada aspek substansi mencakup masalah bobot dan masalah orisinalitasnya kemudian ada aspek formulasi rumusan masalah hendaknya dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian yang jelas tajam dan akurat menyangkut inti masalah dan rumusan masalah hendaknya mempermasalahkan hubungan antara dua variable atau lebih makanya kalau dalam membuat itu selalu rendahnya si ini terhadap ini padahal ini atau belum optimalnya pengelolaan kampung ini padahal selalu ada variable-nya nah aspek teknis memperhatikan kelayakan penelitian itu sendiri bagaimana pertimbangan peneliti nanti pertimbangan metodologiknya seperti apa fasilitas dan perasaan penelitiannya di situ kemudian sumber masalah itu dapat dicari peneliti menemukannya riset gapnya yang dapat dijadikan sumber utama menemukan masalah penelitian setelah membaca berbagai sumber literatur bisa di kepustakaan bisa dari paper-paper dan sebagainya kemudian juga bisa dari forum pertemuan pertanyaan yang belum dapat solusi dalam diskusi itu bisa diangkat kemudian pengalaman observasi langsung perlu kepekaan penelitian untuk menemukan masalah nah ini contoh ini contohnya jangan dianggap ini cuma guyon aja ya maksudnya bercanda jadi saya jadi saya melihatnya rendahnya kemampuan meneliti mahasiswa program pasca sekitar polisata STPT disebabkan pengajaran metodologi penelitian yang tidak tepat mungkin bagus padahal kualitas penelitian mahasiswa dapat meningkatkan mutu misalnya kampus atau universitas atau misalnya di kelurahan kebagusan ditemukan 80% pasangan usia subur yang tercatat pada tahun 2019 mempunyai jumlah anak 7 orang padahal pemerintah telah meletakkan jumlah anak tiap keluarga paling banyak 3 orang nah gitu caranya jadi dia adalah 2 variable atau lebih sampai disini paham gak ya gimana yang belum maju seminar proposal dari sini paham gak oke kemudian pasti pasti banyak yang kalau membuat tinjauan pustaka masih belum tahu tujuan membuat tujuan pustaka jadi kadang membuatnya apa namanya ya kalau tidak melihat hubungan satu teori dengan teori yang lainnya untuk mendapat menyelesaikan apa namanya masalah dalam penelitian nah itu yang saya ngelihat jadi kalau saya kenapa kemudian ada kerangka teoretik yang teman-teman harus buat harusnya jadi tujuan membuat tinjauan pustaka itu mengetahui apakah ada penelitian yang sama yang penelitian yang sudah dilakukan yang akan dilakukan sebagaimana penelitian lain menyusun metodologi dan desain penelitiannya inilah kenapa penting membaca jadi gak bisa kemudian melihat satu dua tesis orang lain atau yang sudah ada misalnya senior terus kemudian di copy paste wah ini mirip-mirip dengan punya saya nih terus diambil nah itu yang kemudian yang salahnya lagi sudah nyontek terus copy paste-nya salah orang juga di copy di dalam proposal kemudian yang kedua untuk membantu dalam merumuskan metode guna menyelesaikan masalah dan penelitian yang tadi saya sudah sebutkan terus untuk menunjukkan sumber-sumber data atau informasi yang belum diketahui jadi pasti banyak hal yang belum wah ini belum kita ketahui kalau kayak saya bagaimana sih pengelolaan hutan lestari bagaimana sih kalau kalian pengelolaan pariwisata berkelanjutan terus kalau ditinjau dari apa pentahelik seperti apa sih keterkaitan semua stakeholders nah itu kan kalian ada sumber-sumber data dan informasi yang belum kalian ketahui yang kemudian pilihan gali dalam tinjau pustaka kemudian untuk lebih meyakinkan dalam pemilihan topik penelitian terus selanjutnya yang kelima itu memperkenalkan personal yang teribat dalam penelitian jadi sehingga dapat dijadikan sebagai narasumber dalam diskusi kemudian membuat kerangka penelitian peta alur penelitian yang akan dilakukan ini juga ada di tinjauan pustaka kemudian memberikan ide-ide baru yang belum terpikirkan kemudian yang ke delapan sorry membantu guna mengevaluasi hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian sejenis jadi kalian mengevaluasi coba dilihat makanya ada penelitian terdahulu seperti apa yang mirip-mirip apakah kalau paling bagus di tempat itu udah apa aja penelitiannya nah inilah langkah-langkah penelitian yang tadi jadi setelah rumuskan masalah kemudian kumpulkan jenis pustaka yang sejenis kemudian kelompokkan berdasarkan masalah atau topiknya karena kalau masing-masing topik kan berbeda saya aja ada empat ada cerita tentang deforestasinya tentang kemudian hutan produksinya taman nasionalnya kemudian membuat harmonisasi ruangnya gitu jadi itu kelompokkan di dalam topik kemudian buat tabel ringkasan yang semuanya udah diajarkan contoh singkat apa singkatnya seperti ini jadi siapa penulisnya tahun kapan kalau dia ada nama jurnalnya volume kapan masalahnya dia apa terus dia membuat metode penelitiannya seperti apa hasilnya apa jadi inilah ringkasannya nah ini membantu kalian nanti ketika di di pembahasan jadi ketika kalian menemukan apa menemukan misalnya A nah pada penelitian si Anu dia menemukan hal yang hampir hal yang sama dengan yang temuan dari kita gitu loh kan enak pembahasannya itulah gunanya ini jadi bukan hanya hasil apa ya copy dan paste disitu kemudian pengumpulan dan pengolahan data ini tadi penelitiannya kuantitatif kemudian ada juga berdasarkan asumsi-asumsi yang objektif empiris nah ini asumsi satu dua tiga dikenalilah di jalanan apa penyebabnya disitu kita melihat satu pengumpulan dan pengolahan data kemudian masuk ke tata cara penulisan daftar pustaka kita harus konsisten kita menggunakan yang mana stylenya Harvard Vancouver atau Chicago nah ketika saya lihat di panduan STPT itu menggunakan Harvard style jadi kalau teman-teman menulis banyak Chicago manual style dengan misalnya Mariati 2013 titik dua halaman sekian sampai sekian itu Chicago manual style nah Harvard ini ada bagaimana cara penulisan daftar pustaka seperti ini ada yang kalau kita itu dia ada dua macam ada bagian atas dan ada bagian bawah nah dia pakai tanda kurung kalau di STPT nah kalau dalam pengajuan apa pengacuan dalam teks dia akan nulis gini misalnya Mariati 2013 melakukan penghitungan depresentasi dan seterusnya gitu atau kalau dia lebih dari apa dari dua dia akan ngomong habitat permataan ini nah dalam kurung siapa yang ngomong itu sama ini juga jadi itu nah ini kalau dia di dalam apa daftar pustaka kalau Harvard itu dia A sampai Z ini yang yang kita misalnya nih orangnya banyak disebutin itu nama belakangnya semua nih misalnya Supriyatna Sikele Fuad Mariati ini nama belakangnya semua kalau Mergules C ini Chris jadi Chris Mergules jadi ini 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 paper saya yang terbaru barengan dengan semua peneliti baik dari UI dan juga Griffith University gitu jadi UI Sikele ini dari Griffith University kemudian ini dari James Cook University nah ini yang memperkaya kita kalau kita melakukan penelitian bareng riset bareng kemudian ini kalau kita dalam buku seperti apa nulis dalam buku contoh kalau satu penulisnya misalnya buku saya itu profesor yang nulis profesor Konrad Kebung saya cuma tulis Kebung komaka seperti ada cara penulisan ya kalau dua dia seperti ini gitu nah itu yang ada cara-cara penulisan Harvard Style kemudian kalau ini Vancouver Vancouver itu paling banyak dia itu di dalam paper apa ya jurnal internasional itu dia menggunakan ini bentuknya bukan tanda kurung apa kayak apa ya namanya ini tanda dari setegas gini terus angka satu satu dua tiga nanti di daftar pustakanya itu disusun berdasarkan angka bukan abjad itu sama ini juga ada cara penulisannya gitu nah kita menggunakan Harvard nah kita masuk ke hipotesis sampai sini kalian udah tahu cara membuat daftar pustaka udah paham belum yang pakai Mendeley itu ya Bu ya pakai Mendeley itu bisa itu juga menggampangkan dan langsung dia berurutan ya kan harusnya karena itu Mendeley itu yang yang menciptakan itu LCVIR itu adalah dia masuk ke dalam Q1 di dalam jurnal internasional setahu saya itu LCVIR itu bagus banget nah itu yang menggaid kalau udah ada softwarenya enak banget ya kalau kami masih manual doang ya kan diurut lagi eh kelewat kok D nya di bawah pindahin ke atas kan gitu kalau saya oke masuk ke hipotesis setelah masalah penelitian dirumuskan maka selangkah selanjutnya kita menelusiri semua informasi ilmiah sebagai landasan kita untuk memberikan jawaban tentatif tentatif itu sementara pada masalah penelitian nah inilah yang disebut hipotesis jadi jawaban hipotesis apa tentatif itu atau dugaan sementara itu disebutin hipotesis atau bahasa lugasnya hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian nah inilah bahasa apa ya jadi kayak ini udah disebutin ya jawaban sementara dari pertanyaan penelitian nah lebih operasional lagi hipotesis adalah suatu pernyataan tentang hubungan antara dua variable atau lebih yang memungkinkan untuk pembutian secara empirik ini yang biasa sebut ini jenis-jenisnya kalian juga nanti ngeliat ini ciri-cirinya dia merupakan kalimat deklaratif dia mengekspresikan korelasi dua variable atau lebih merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian memungkinkan untuk dibuktikan secara empirik nah macam-macamnya kalian mungkin udah belajar di metrik sebelumnya ada HAA1 ya kan ada juga yang ini apabila ini maka ini atau ada hubungan antara ini dengan ini gitu kan atau ada perbedaan antara titik-titik dengan titik-titik nah dikenal ada dua jenis hipotesis kerja ya kan hipotesis satu ekor hipotesis dua ekor nah pembagian tersebut berdasarkan arah hubungan antar variable nah macam-macamnya banyak nih disini yang kalian memakai rata-rata cuma H0 dan H1 nah hipotesis kerja dibuktikan dengan cara tidak langsung yaitu dengan cara menolak kebenaran hipotesis yang lain jadi misalnya H0 diterima H1 ditolak biasanya itu yang yang kalian buat nah kayak gini hipotesis nihil dalam uji statistik yang biasa yang teman-teman udah buat terus hipotesis tandingan ada variable luar yaitu variable tandingan bagi variable pengaruh yang ada dalam hipotesis kerja hipotesis kerja itu faktor porositasnya jadi ini contoh porositas-porosit tanah akan mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air maka hipotesis tandingannya faktor X Y Z dan lain-lain akan mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air jadi dia membuat ada faktor lain yang menjadi tandingannya lalu bentar ya lagi ngasih coaching klinik sekarang jam berapa oke 15 minutes oke nah ini yang hipotesis pengarah adalah hipotesis yang tidak dibuktikan dengan penelitian tapi hanya memberikan arah penelitian agak tepat mencapai sasaran nah ini yang hipotesis saya seperti ini kemudian kriteria formulasi hipotesis kalimat dekat relatif yang menjawab masalah penelitian mengekspresikan macam hubungan dua variable atau lebih membuat istilah yang operasionalnya memungkinkan dilakukan pembuktian empiriknya berkaitan dengan teori yang telah mapan atau proven nah ini yang tadi Ella coba buat asumsi sebenarnya dia menuntun ke arah mana si penelitian itu sebenarnya gitu terus menuntun juga kita mengidentifikasi variable penelitian dan memberikan petunjuk ini desain penelitiannya apa ya yang mau dipakai ya kalau kayak Pak Lalu dia akhirnya oh ini eksperimen ya kalau kita mau mencoba kelas ini pakai metode ini kalau yang kelas ini metodenya ini terus hasilnya seperti apa ya gitu itu kalau dia di dalam kelas karena dia guru SMK eh ya SMK kemudian memberi petunjuk tentang cara pengolahan data dan analisis penelitian nah sampai sini ada yang bertanya enggak kita coba stop dulu panjang banget oke ada yang mau bertanya atau sudah tahu semua cara membuatnya kalau dalam dulu kalau saya kuliah waktu setiap masuk itu ada tugas jadi tugasnya misalnya waktu saya ngomongin masalah penelitian tugas kalian langsung membuat masalah penelitian kalian apa rumuskan masalah penelitiannya jadi mulai dari setiap di metlit itu itu kalian udah ada tugas-tugas untuk kalian tinggal nanti setelah selesai metlit itu kayaknya udah tersusun kalian dari mulai rumusan masalah tujuan sampai ke hipotesis sampai ke metode itu udah runut gitu jadi gitulah yang apa ya yang maksudnya yang harus ini Yuselin Lemanasari ini siapa saya masuk pake punya siapa ya oh sorry saya masuk pake siapa ya Pak Freddy ya itu bisa siapa ya saya lihat sebentar oke jadi itu ada pertanyaan Raisa Casey atau yang belum siapa lagi yang belum maju ada yang Anda yang mau bertanya gak atau masih bingung kayaknya kalau materi ini teman-teman sih kayaknya udah berapa kali ya Elah ya saya ngasih ya tiga nah tiga kali harusnya si mudeng bahasa Jawanya itu setidaknya udah mulai paham sedikit kemarin saya coba uji-coba di tempat Sunda Cafe itu kita nyoba Bu Ersia yang ngomong terus Bu Ira yang ngejawab ya Bu Ersia ya betul Bu udah mulai bisa artinya kalau saya meluangkan waktu sampai malam buat kalian itu gak percuma gitu ada kepuasan sendiri tapi kalau udah udah berbulan-bulan kayaknya kita pertama kali buat coaching klinik itu bulan Agustus ya kan ya Agustus awal ya ya Bu tanggal 13 oke gitu jadi waduh ini nah jadi itu nanti kalau yang proposalnya masih belum benar tolong dibenarkan tolong benar-benar rumusan masalahnya itu makanya kenapa kalau bimbingan yang benar dia pasti gak bisa sekali bimbingan datang ke saya terus hilang tiba-tiba udah datang dengan asisi nah bingung itu asisanya harusnya itu mateng dulu semua udah sampai tiga kali dan sebagainya itu biasanya ada Bu Jasmi sampai lima kali ya kalau gak salah ya Bu Jasmi Ella Ella sampai berapa kali enam enam kali saya lima Bu Bu Jasmi lima Diana berapa Diana itu lima saya lagi cek-cekin sama ibu tiga rata-rata minimal tiga kalau sekali datang terus hilang terus tiba-tiba saya sebagai pembimbing dihadapin kalian yang presentasi itu saya yang ngebimbing katanya ini anak kok tiba-tiba muncul siapa pembimbing pembimbingnya siapa ibu katanya ya Allah lupa coba nah yang kayak gitu-gitu saya pinginnya kalian semuanya bisa ya suatu saat kalian juga akan nularkan ilmu ini ke yang lain dalam konsep apa ya kalau kita bicara berjemaah jadi sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu kan pahalanya itu lebih banyak 27 kali lipat katanya ya kalau kita berjemaah nah itu bayangkan kalau kalian bersama-sama berjemaah kalian menularkan ilmu ke yang lain mau ke siswa mau ke temen mau ke staff itu itu yang paling baik kalau jabatan itu kan amanah hanya titipan one day misalnya saya sekarang misalnya posisi saya direktur eksekutif di Belantara terus kontrak saya 4 tahun sama kayak menteri menteri kontrak 5 tahun setelah dia nggak menjabat ya kalau nggak terpilih ya berarti udah selesai gitu kan itulah amanah kita hanya sampai di situ tapi masa itu yang harus kita produktifkan berbuat sesuatu yang bermanfaat gitu itu yang saya ingin teman-teman di sini nanti bisa membantu orang lain membantu dalam bentuk misalnya memberikan penjelasan kalau nggak sempat bantu nulisnya kalau ditanya bisa jawab itu aja nanti kalau ditanya waduh lupa eh kemarin apa ya gitu coba kalau misalnya berulang-ulang berulang-ulang kan kita namanya apa ya sesuatu yang diingat itu karena dia selalu berulang kalau ada memang kecerdasan tingkat kecerdasan ini berbeda-beda ada yang nggak ikut coaching klinik hanya lihat contoh punya saya itu totalnya dia lancar ada karena dia memang mempelajarinya diam-diam gitu tapi ada juga yang udah berkali-kali diperbaiki terus nggak mudeng-mudeng ya itu juga ada itu kalau ibaratnya mobil mesinnya satu bensin satu lagi solar Pak Freddy tahu tuh solar itu lambat panasnya tapi begitu dia udah panas wah dia kenceng itu kalau dulu Suzuki Panther ya bus-bus-bus cuma 44 ribu sampai Bali dari Jakarta itulah kelebihannya solar gitu nah hal-hal yang kayak gitu itu tergantung nah kalau yang udah berumur saya sendiri itu ngalamin waktu saya saya lulus S2 itu tahun 2004 terus saya masuk S3 itu 2011 7 tahun saya nggak pernah pegang buku nggak pernah ngafal pertama-tama yang saya rasakan ini otak kok makin lemot udah 3 kali baca nggak nyantol-nyantol gitu itu karena jarang dipakai jadi gitu dia ibaratkan mobil harus sering dipanasin kok nggak nanti olinya lengket katanya ya apalah gitu istilahnya nah sama nah sama sama kayak otak kita nah ketika saya itu sharing sekarang sama teman-teman itu karena saya sudah terbiasa dengan hal yang sama itu lagi itu lagi jadi ketika kalian ngomong contoh kayak Pak Freddy Pak Freddy saya lihat tuh masih banyak kutipannya masih salah kalau dia lebih dari 3 orang itu cuma 1 aja nama paling depan yang di misalnya nama Pak Freddy Triyono Ella Jauhar Ira Yulia misalnya bertiga tahun 2010 yang diambil cuma Triyono 2010 jadi Triyono DKK atau etol titik koma garis miring baru tahunnya jadi kalau dia 2 boleh dan kalau dia lebih dari 2 itu pakai nama belakangnya gitu tapi di daftar pustaka ditulisin lengkap itu kenapa kalian kalau di tempat saya baik di kampus yang semua kampus namanya proposal itu lengkap dari cover sampai daftar pustaka dan instrumen penelitiannya saya baru sekali sekarang di SDPT hanya ngasih bab 1 sampai bab 3 saya gak tahu pembimbing kalian siapa karena gak ada covernya gak ada halaman persetujuannya itu yang saya bingung ini bimbingannya siapa gitu sampai ternyata dia adalah bimbingan saya saya sendiri gak tahu gitu konyol ya kamu bimbingannya siapa ibu pemimbing duanya ya Allah kok gini banget nah itu ada kejadian gitu jadi hal-hal yang kayak gitu saya sih mudah-mudahan kalau nanti tadi Pak Freddy saya udah kirimkan untuk jawaban dari seminar contoh ya contoh yang saya punya ya kalian ngerubah nanti logonya ganti STPT terus kemudian formatnya itu format umum sih jadi judul penelitiannya kalian terus tulis risalah jawaban seminar proposal ya sama nama kalian gitu nanti pas yang di halaman berikutnya itu baru di siapa aja misalnya cuma berdua ya tulisin berdua lembarannya satu-satu saya bertanya apa misalnya jawab terus misalnya penguji satu lagi bertanya apa jawab minta tandangannya masing-masing satu baru nanti keluarlah surat apa namanya penelitian itu harusnya tadi Ella nanya Ella kamu nanya ya saya bawa apa ya ke situ nah saya bilang bawa surat penelitian dari STPT jangan bawa surat cinta waktu SMA pasti ditolak jadi itu yang saya udah bilang Ella soalnya masih simpen surat cinta yang dulu di buku-bukunya tuh kayak Dilan gak ada ya gitu jangan elang udah pakai WA dulu eh SMS-an oh udah pakai SMS ya beda ya gak Dilan lagi itu mah zamannya Pak Freddy itu mah oke gitu ya jadi pertanyaan apa namanya kalau di dalam seminar proposal ya pasti menyangkut semua yang udah kalian tulis kalau tulisannya salah pasti nanti sarannya dibenarkan kalau rumusan masalahnya kalian masih belum tepat sekarang kalau masih udah udah seminar tapi tidak tepat mungguh gak apa-apa direvisi karena proposal ini tapi itu minta nanti persetujuan dari pembimbing masing-masing dan penguji disampaikan disitu di dalam jawabannya itu walaupun misalnya tidak ditanya tapi penulis telah melakukan revisi ini karena dirasa kurang tepat dan dengan apa namanya masalah penelitiannya gitu itu bisa oke ada lagi yang mau ditanyakan kalau si siapa Diana jangan kecil hati nanti coba saya diskusiin dengan pembimbingnya terkait pengelola strategi jadi kamu nanti Diana kamu denger ya hello oke jadi kamu kamu benerin seperti yang kemarin strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Kumbu misalnya apa ya cukup membingungkan dengan perintah pembimbing satu kamu gak usah pakai berbasis masyarakatnya karena dia mungkin gak mau pakai berbasis masyarakat jadi itu pasti udah di Taman Nasional jadi tidak perlu berbasis Taman Nasional jadi coba kamu diskusiin dengan pemimbingnya karena kamu itu ngelihat dari paper yang kamu kirimkan itu tidak ada yang berbasis Taman Nasional yang ada itu berbasis pariwisata ada ya kan jadi penelitiannya di Taman Nasional tapi dia basisnya pariwisata yang dia kembangkan nah itu nanti coba kalau misalnya itu rancu buat dia kenapa kok di Taman Nasional basisnya masyarakat sih gitu karena urutannya latar belakangnya mungkin tidak cukup mewakili bahwa semua yang ada di Taman Nasional itu dianalisis berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat karena itu kewenangannya pemerintah pusat kalau Taman Nasional jadi tidak perlu lagi disebutkan berbasis Taman Nasional oh iya baik ya itu oke Ricky kamu udah seminar proposal udah ibu terus dapet apa ibu putus-putus maaf bu kenapa ibu kamu udah seminar proposal sudah bu sudah terus dapetnya bagus lumayan lumayan bagus oke kan yang penting itu yang penting dulu perbaiki di proposal saya sih gak banyak terlalu apa gak terlalu banyak ditanyain sih bu gak terlalu banyak permasalahan sih katanya paling ada beberapa typo aja terus sama akhirnya kalau bisa didalemin lagi aja ditambahin lagi didalemin kan yang saya soal restoran yang kemarin udah yang soal atmosfer yang ibu bilang terus kata penguji saya sih juga gak apa-apa sih yang penting dijelasin aja itu kata-katanya kenapa atmosfer pemilihan katanya seperti itu sih bu iya buat definisi operasionalnya supaya orang lain tahu iya nah sama saya curuh tambahin ini data marketingnya salesnya dari tahun ke tahun dari bulannya hariannya terus harus tahu waktu-waktu ramainya gitu bu katanya gitu aja sih tambahannya paling bu iya karena kan kamu ngomongnya bahwa dia itu masih kurang ya itunya ya apa namanya jadi memang kalau semua kalau hotel ya pasti harus tahu jumlah pengunjungnya berapa baru kita bisa nah itu juga untuk nanti Pak Freddy Pak Freddy kamu nanti ditanyain itu kenapa masalahnya itu apa benar ada di apa rumusan masalahnya itu gitu ya tadi ada yang minta tadi soalnya ada yang minta bentar saya lupa ngirimnya terus saya kirim dulu gitu jadi jangan sampai dalam suatu penelitian itu membawa emosi peneliti emisional peneliti itu terbawa ke dalam itu gak boleh apakah nanti pasti pertanyaannya jadi mengarah segitu apakah benar apakah ini gak hanya secara sejektif saja gitu loh Pak Freddy bikin untuk untuk hal yang kayak gitu gitu jadi nanti itu kalau misalnya ditanyain tuh emang tesisi juga ditanya juga atau cuman power pointnya aja dia akan di apa di di tesisnya di proposalnya dia akan lihat dia akan ngecek satu-satu sampai tanda titik koma dan sebagainya penulisan kutipan di apa di dalam naskah dan semuanya itu akan di ini akan di koreksi tadi saya ngeliat Bapak Freddy masih banyak banget abis koma terus hurufnya lengket apa dempet harusnya dikasih spasi terus penulisnya ada tiga kemudian agak rancu dalam-dalam gitu dan lainnya gitu saya pikir cuman power pointnya aja ternyata tesisnya dibahas juga ya saya banyak salah itu orang mengerjakannya terburu-buru ya gak apa-apa sih tapi yang penting itu jawab aja jadi latar belakangnya itu kenapa kok ngambil melakukan penelitian ini nah jawabannya itu harus dari rumusan masalahnya jadi kamu ngeliat ada fenomena ya observasi dari kamu itu bahwa misalnya rendahnya kinerja karyawan nah disebabkan oleh ini-ini-ini padahal apa namanya kinerja karyawan itu mempengaruhi dan blablabla gitu yang seperti yang kamu tulisnya gak hafal iya jadi saya harus baca lagi dong yang tesisnya masuk Pak Freddy mau maju terus gak baca tesisnya gimana enggak saya pikir cuma powerpointnya aja iya Pak jadi gitu jadi harus harus dibaca kemudian kalau saya dulu itu sampai halaman per halaman saya hafal jadi waktu di ngomong saudara saudara cici ini gini-gini gini oh iya Pak di halaman tiga-tiga ya coba gimana enggak ini itu sampai gitu jadi dia udah baca titik komas di dalam desertasi saya saya hafal itu saya tahu karena hari-hari itu kan yang dipegang oh iya Pak di halaman lima-empat ada kesalahan typo segini-segini gitu nah nanti dibenarin konsistensi oh iya masih ada catat aja semua gitu nanti diperbaiki yang penting rumusan masalahnya benar kemudian pertanyaan penelitiannya ada tujuannya hipotesisnya juga apa menjawab sementara pertanyaan penelitiannya kemudian baru di ini metodenya benar gitu Pak Freddy kan cuma pakai kuantitatif yang pengen mengetahui ada pengaruh dan tidaknya oke udah jam 9 lewat 6 ada lagi yang mau ditanyakan kalau enggak ada sesi ini saya tutup mudah-mudahan kalau yang udah seminar bisa segera revisi dan kemudian segera turun enggak tahu ya dengan covid gini kalian turun gimana ya ambil datanya dan lagi kalau misalnya boleh enggak ya Bu kalau misalnya pakai kalau kayak saya kan ini restoran ya Bu apakah boleh misalnya kita sebar kusioner atau kita tanya ke orang yang udah pernah ke restoran itu menurut pandangan dia gimana kita kasih kusioner gitu Bu nah kamu kan enggak tahu dari jumlah orang yang sekarang banyak itu yang siapa aja yang udah kamu kan enggak tahu yang paling efektif kamu menaruh itu kusioner itu di restoran yang kamu tuju atau ya di hotel yang kamu tuju misalnya gitu kalau yang hotel sekarang Bu sekarang aja kan makan di restoran enggak boleh kalau di di restoran itu lagi enggak boleh juga sih makan di tempat itu yang tadi saya sampaikan ke kalian rumusan masalah itu juga menentukan seberapa banyaknya tantangan kalian akan kalian hadapin ya kan itu udah terjawab dengan suasana covid kalian kemudian ngambil ngambilnya itu pengunjung kemudian kayak Bu Jasmi adalah pengunjung berulang pastikan harus ada data pengunjungnya nah coba pasti akan terkendala kalau Pak Freddy mah dia udah jelas ada orang dia cuma di hotel ada karyawan sama manajer yang udah pasti ada itu kan nah itu yang saya sampaikan tadi nanti kalian akan ngerasakan wih ternyata repot juga ya gitu nah kalau Ela maksudnya enggak tahu Maluku Utara terkena covid enggak di sebelah sana gitu kan ada jadi enggak begitu berpengaruh misalnya gitu jadi masih tetap bisa jalankan kalau kayak Diana dia ngomongnya tentang pengelolaan taman nasional ada orang taman nasionalnya disitu ada semua respondennya yang mau dia ambil ada gitu dia enggak mungkin jumlah pengunjung persepsi pengunjung enggak banyak yang dia perlu mungkin pengunjung lokal di sana atau Bali yang ke sana juga mungkin ada yang bisa didapat nah hal-hal yang gitu itu juga mempengaruhi apalagi Faris dia mah ke dekopinya sendiri yang akan dia teliti jadi enggak enggak perlu effort ya kan nah itulah kenapa ketika kita menunjukkan rumusan masalah itu ya gimana ini Bu jadi kita ini buat tesis ini sampai kapan sih Bu batas waktunya Bu sampai untuk daftar sidang tesisnya Bu kalian sekarang semester berapa 3 masuk semester 3 baru semester 3 kan sampai 4 semester kalau S2 ya apakah diperbolehkan Bu misalnya kalau dengan judul yang sama nih hopefully tahun depan bisa nih ngambil tentang pengunjung gitu topik yang tentang pengunjung-pengunjung itu apakah bisa sampai tahun depan Bu kita tunggu dulu insya Allah Desember atau Januari ada vaksinnya ya bisa muncul lagi ya kan lalu untuk sementara jadi gimana dong Bu ini kalau kalau penelitiannya ya untuk sementara yang bisa kamu ambil dulu aja siapanya misalnya ke restorannya gitu kan ambil aja data yang ada dulu oh tetap bisa jalan kan kalau kamu nyebarin seperti kamu ngomong tadi pengalaman orang yang kesana ya susah kamu carinya apalagi kalau misalnya menggunakan respondernya kalau menggunakan statistik adalah 100 orang gitu susah ya oke baik Bu ya kalau bisa lulus 3 semester itu lebih baik cum laude kalau IPK-nya di atas 3,7 3,7 ya kalau gak salah ya hafal nah ya baik Bu terima kasih Bu oke itu ya ada lagi yang lain kalau gak ada saya cukupkan untuk malam ini terima kasih udah ngikutin coaching klinik semoga kualitas dari publikasi ilmiah juga di apa dan tesis di STPT lebih baik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu ya selamat terima kasih banyak terima kasih ya ya sama-sama